Oke, hey guys! I'm so excited because this is going to be my first video ever di YouTube channel aku ngebahas tentang The Law of Straction karena yang aku tahu di Indonesia itu masih sangat sedikit yang tahu tentang ini That's the reason why aku bikin channel ini khusus untuk membagikan kepada kalian The Law of Straction yang sudah aku pelajari dari channelnya orang-orang bule, orang-orang luar dengan versi bahasa aku yang lebih simple Semoga kalian suka, dan ya, let's get started! So, basically, what the hell is scripting? Scripting adalah salah satu tools dari The Law of Straction yang bisa kamu gunakan untuk mewujudkan sesuatu yang kamu mau menjadi realita Nah, di The Law of Straction sendiri itu sebenarnya ada beberapa tools nih Yang pertama itu visualisasi Yang kedua itu scripting yang sekarang mau aku bahas Yang ketiga, afirmasi, ucapan Yang keempat adalah pakai water But, right now, I'm going to tell you about scripting, oke? Mungkin selama ini yang kalian tahu hanya visualisasi dan afirmasi No, that's not enough Karena aku merhatiin nih di grup Facebook channelnya The Law of Straction Kalian hanya tahunya itu doang Hanya tahunya tentang afirmasi Dan itu pun aku melihat kalian masih banyak yang salah cara pakainya Sekarang aku mau ngebahas tentang itu Oke, scripting, kenapa itu powerful? Karena kalian menaruh effort yang sangat besar Kalian harus nulis di buku Dan apa yang kalian tulis, apa yang kalian coret-coret di buku itu Memiliki energi yang sangat besar dibanding kalian cuma afirmasi di mulut Oke, afirmasi di mulut sebenarnya juga powerful Tapi akan lebih powerful ketika kalian tuliskan di buku Oke, karena universe di situ akan lihat Oh, nih anak, niat juga nih Dia sampai tulis di buku Oke, gini deh Sekarang kalau dipikir-pikir kenapa powerful Contohnya, kalian pasti pernah tahu dong lagu-lagu dari musisi yang sudah menjadi kenyataan Aku nggak tahu ya Aku kurang hafal apa-apa aja musisinya Cuman yang aku ingat nih sampai sekarang itu adalah lagunya Seventeen Oke, yang judulnya kemarin Yang dia menuliskan sesuatu tentang dia kehilangan semua-semuanya Dan bener, akhirnya dia terjadi itu Ada kecelakaan yang bikin dia kehilangan semuanya Yang kedua, waktu itu pernah ada pengamen Yang nulis kalau dia itu pengen jadi orang kaya Oke, dia bikin lagu tentang itu Dan boom, itu jadi kenyataan Terus yang ketiga, lagunya Nika Ardila Yang aku ingin pulang Itu ternyata, habis itu dia meninggal Pokoknya, nggak usah dijelasin lagi Soal how powerful tentang si scripting ini Kita mulai aja Langkah pertama, kalau kalian mau mulai Adalah, kalian beli buku notebook Oke, kalian beli buku notebook Dan kalian beli pulpen, baru Di mindset kalian, kalian harus berpikir Oke, pulpen ini akan menjadi pulpen ajaib Apa yang aku tulis di buku ini Apa yang aku tulis pakai pulpen ini Akan menjadi kenyataan Nah, aku sendiri, aku punya dua buku scripting Yang ini udah full Terus yang ini masih ongoing nih Aku masih nulis Nomor satu adalah Use your feelings Jadi, ketika kalian lagi scripting Kalian lagi nulis Itu pakai perasaan kalian Seolah-olah kalian udah ada di momen itu Seolah-olah kalian itu udah memiliki Apa yang kalian mau Remember, start writing about something that you want Instead of something that you hate Karena, balik lagi Kita dari kecil itu udah diajarkan sama orang tua kita Atau sama temen-temen kita Untuk curhat di buku diari Untang hal-hal yang kita gak suka Itu salah banget guys Kalau kalian masih suka nulis di buku diari Curhat, kata-kata negatif You need to stop right now Kenapa? Kalian malah akan nge-attract Kesulitan lebih banyak ke dalam hidup kalian Jadi, daripada kalian repot-repot Effort, nulis curhat, kata-kata negatif Bener-bener mindset kalian harus kalian ubah Untuk nulis scripting Yang isinya itu positivity Scripting isinya tidak ada toxic Tidak ada kayak negativity No Jadi, yang pertama adalah Use your feelings Oke, kalian rasakan disitu kayak Yes, akhirnya Aku dapat kerjaan ini juga Dengan gaji Misalnya ya, 20 juta Wow, aku bersyukur banget Akhirnya gitu Gimana untuk Dapat mood kalian bagus Saran aku Kalian dengerin musik Yang bikin Energi kalian tuh jadi happy Kalau untuk aku sendiri Aku sukanya gak dengerin musik Klasik piano Karena disitu bikin aku relax Dan happy Yang bikin aku ngebayangin yang indah-indah gitu Nah Kalian dengerin musik Apapun itu terserah kalian Tapi harus bikin kalian happy Stop dengerin lagu-lagu galau Jangan Jangan pernah Aku suka sebel banget Ngeliat orang yang Sukanya tuh ngedengerin lagu-lagu galau Yang bikin mereka keinget masa lalu Yang bikin mereka keinget tentang mantan No Kalian harus stop Mendingan kalian dengerin lagu Yang bikin kalian happy Kenapa? Karena ketika kalian happy You will manifest something easily into your life Don't overthink Mungkin kalian masih bingung mau nulis apa Oke Tapi kalian bisa tulis sesuatu yang kalian mau Sespesifik mungkin Jangan lupa pakai kata rasa syukur di awal-awalnya Dan rasa kata terima kasih I'm so happy and grateful Karena bla 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 Aku bersyukur banget Karena akhirnya Bla 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 Setelah kalian mau nulis apa Kalian bisa awali dengan Kata-kata rasa syukur Apapun yang kalian tulis Itu Seolah-olah Sudah terjadi Seolah-olah kalian sudah punya Meskipun Sebenernya Situasi kalian sekarang lagi sulit Kalian lagi gak punya sesuatu Yang bisa disyukuri Misal Bener-bener kalian lagi gak punya uang Kalian lagi ngerasa miskin Stop thinking like that Karena apapun situasi kalian saat ini Kalian Masih bisa Menyukuri apapun Yang kalian punya Kalian bisa kok bersyukur Aku masih punya mata untuk melihat Aku masih punya telinga untuk mendengar Aku masih punya banyak pakaian bersih Untuk dipakai Aku masih punya air bersih Untuk diminum Terima kasih Aku masih punya jantung Yang masih berdetak sampai sekarang Aku bersyukur banget Karena aku masih punya rumah Yang bisa aku tinggalin Sedangkan di luar sana itu Masih banyak Anak-anak gelandangan Yang di luar sana Aku bersyukur banget Karena aku masih punya keluarga Yang selalu ada untuk aku Teman-teman Sahabat Kayak gitu guys Jadi Meskipun Kalian lagi ngerasa miskin Kalian lagi ngerasa sulit Di masa pandemik Kayak gini apalagi Masih ada kok Hal-hal kecil yang bisa kalian syukurin Ketika kalian bersyukur Kalian akan nge-attract more abundance Into your life Ketiga Set it and forget it Maksudnya apa nih kak Tadi kita disuruh ngayal Tadi kita disuruh nulis Terus sekarang kita disuruh forget it Ya kan Forget it adalah Kunci untuk Apa yang kalian mau itu datang ke kalian Kalau misalkan kalian udah set nih Apa yang kalian mau Kalian udah tahu Kalian udah visualisasi Kalian udah afirmasi Kalian udah nulis Tapi kalian masih berharap banget Kalian belum pasrahin ke langit Kalian belum lepasin Kalian masih nanya-nanya terus Mana sih Mana sih kok Belum datang-datang Kapan Nggak akan pernah datang ke kalian Kalau kalian masih kayak gitu Nah Kuncinya adalah disini Let go Just set it and forget it Let it go aja Hempasin ke langit Kamu percayain aja ke langit Ibaratnya gitu Apa yang udah kamu visualisasi Apa yang udah kamu tulis Just let it go Let it go disini artinya Let it go Your expectation Bukan let it go Your dreams Bukan let it go Your goal Jadi gini ibaratnya Kalian Pernah nggak Lagi interview Kerjaan Terus Kalian iseng-iseng berhadiah tuh Kalian nggak Yang namanya Berharap gitu Ya udah lah Gue nggak berharap Eh kalian malah dapet Kayak gitu Cara kerjanya universe Jadi ketika kalian Nggak berharap Ketika kalian Nggak menaruh Sedikit Harapan deh Itu malah datang ke kalian Contoh deh Lain Contoh lain nih Mantan Kalian udah nggak sayang Sama mantan kalian Udah lupa Bener-bener lupa Udah nggak berharap Sama sekali Eh dia datang lagi Tapi Ketika kalian masih berharap banget Mantan Balik lagi Dan pengen Balik Balik sama kamu Malah No Nggak kayak gitu Ketika kalian ngeluh nih ya Ketika kalian Mikir negatif Ketika kalian masih ragu-ragu Apakah ini Bakal terjadi Ya itu nggak akan terjadi Sama kalian The law of station Kalian akan Diblok Akan gagal Percuma dong Kalian udah nulis nih Sebanyak ini Eh malah nggak kejadian Ketika kalian masih temenan Sama orang-orang toksik Ketika kalian masih Nanya-nanya terus Kapan datangnya Itu akan diblok semuanya Sayang dong Nah ada yang nanya nih kak Kalau misalnya aku mau scripting Itu yang bagus Jamnya Atau waktunya tuh kapan Kalau menurut aku Paling bagus kalian scripting Itu adalah Malam hari Ketika kalian mau tidur Atau di pagi hari Ketika kalian Baru bangun tidur Kenapa? Karena energi kalian disitu Lagi relax Dan lagi tenang Ketika kalian lagi relax Dan tenang Vibration kalian lagi tinggi Ketika vibration kalian lagi tinggi Kalian gampang banget Untuk memanifestasi sesuatu Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan Kasih tau aku Kalau kalian udah mulai coba Happy scripting Bye